Debat terbuka untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabalong akan dilaksanakan sebanyak tiga kali. Pelaksanaan debat pertama untuk calon bupati dilaksanakan pada ruangan tertutup di salah satu hotel di Tabalong pada 22 April 2018 mendatang. Kemudian untuk debat kedua juga dilaksanakan pada ruang tertutup yaitu di Gedung Sarabakawa pada 29 April 2018. Dan untuk debat ketiga dilaksanakan secara terbuka di Taman Giat Kota Tanjung pada tanggal 6 Mei 2018 mendatang. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum daerah Tabalong, Suparman mengatakan, debat terbuka ini adalah bagian dari tahapan kampanye dan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum, debat terbuka ini bertujuan agar seluruh masyarakat Tabalong dapat menilai visi misi dari pasangan calon tersebut. Nah sehingga ini bisa menilai masyarakat, mana program-program yang disampaikan itu baik. Dan ini nanti ketika nanti bupati terpilih program penyampaian visi misi yang disampaikan masing-masing calon, itu menjadi visi misi bersama yang harus kita dukung. Nah baik pemerintah daerah maupun legislatif dan didukung oleh masyarakat sepenuhnya. Nah sehingga memasukkan program kegiatan ini dan direncanakan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Suparman juga menyampaikan, debat terbuka ini juga akan disiarkan secara langsung oleh media lokal TV Tabalong, sehingga calon pemilih dapat mendengar, melihat, hingga menentukan pilihannya untuk bupati dan wakil bupati 5 tahun mendatang. Harismu Hajir, TV Tabalong melaporkan.